Indonesia kan sudah resmi ya memiliki presiden baru, khusus untuk para pelaku usaha Bu. Sebetulnya harapan terbesar APINDO untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini seperti apa Bu? Ya, jadi memang pertama-tama memang kami dari pelaku usaha, dari APINDO memang sudah juga menyusun roadmap perekonomian ya. Jadi memang kami sudah melakukan ini setiap lima tahun yang kami persiapkan untuk pemerintah berikutnya. Jadi dalam kaitan ini kami juga sudah sampaikan kepada tim ekonomi daripada Bapak Presiden Terpilih dan memang di situ disampaikan usulan-usulan rekomendasi-rekomendasi kebijakan baik yang berhubungan dengan sektoral maupun yang lintas sektoral. Nah ini adalah kumpulan dari survei lebih dari dua ribu perusahaan dan sangat detail gini keinginannya karena kan ini pelaku usaha ini yang menjalankan aktivitas di lapangan ya. Jadi jelas masukan-masukan ini tentunya langsung keluar dari apa yang terjadi di lapangan. Mungkin harapan daripada dunia usaha dalam pemerintahan mendatang ini terutama kita kaitkan dalam hal stabilitas ekonomi, peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Juga kami melihat di sini memang bagaimana juga kita bisa terus membangun kepercayaan pasar ya baik di dalam negeri maupun pasar global. Nah mungkin ada beberapa nih spesifik nih harapan ya. Jadi kalau pertama mungkin kalau kita lihat daripada stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal, urusan dengan lebih ke makro ekonomi prudensialnya, ya perusaha tentu saja menginginkan kestabilan ya, jadi stabilitas. Juga kalau kita lihat dari segi peningkatan bagaimana bisa membaiki iklim usaha yang kondusif, yang kompetitif. Di sini kami selalu kembali lagi diingatkan mengenai masalah regulasi, masalah perizinan. Nah tentu saja perbaikan-perbaikan itu juga perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga yang hubungan dengan industrialisasi, terutama hilirisasi industri ya. Jadi tentu saja kita sudah melihat bahwa sekarang sudah dimulai proses hilirisasi, tapi memang ini perlu terus dikembangkan untuk lebih memperkuat posisi Indonesia sebagai masuk ke dalam rantai pasar global, juga meningkatkan daya saing Indonesia. Dan di sini kita melihat terutama masih ketergantungan kita kepada produk-produk bahan baku import dari luar ya, ini 70 persen kan bahan baku kita masih import. Jadi ini sesuatu juga selain daripada hilirisasi industri-nya, kita juga harus memperhatikan daripada upstream-nya ya, jadi bagaimana pengembangan industri-industri bahan bakunya. Kemudian kita juga ada spesifik mengenai infrastruktur dan digitalisasi. Di sini kita juga melanjutkan bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur yang sudah baik dilakukan, baik itu infrastruktur fisik, tapi juga untuk digitalisasi. Karena kami melihat bahwa infrastruktur yang berhubungan infrastruktur digital ini juga sesuatu yang sangat penting. Kemudian berikutnya ya tenaga kerja ya dan pendidikan. Ini kita lihat pengembangan sumber daya manusia ini menjadi salah satu pilar yang sangat penting, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas melalui pendidikan, juga pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan lain-lainnya. Nah terutama juga untuk penciptaan lapangan pekerjaan ini harus jadi satu isu penting nih, bagaimana kita harus menciptakan cukup lapangan pekerjaan untuk penyerapan daripada tenaga kerja yang harus keluar setiap tahunnya. Kemudian terus saja kita sudah masuk ke dalam industri-industri spesifik misalnya ekonomi hijau dan berkelanjutan, tren global sudah arahnya ke situ, jadi kita juga perlunya dukungan terhadap, ya kita selalu katakan energi transisi dan lain-lain ya, tapi dukungan terhadap spesifik ekonomi hijau dan industri-industri yang ramah lingkungan yang juga sudah menjadi satu global trend yang harus kita sepakati bahwa Indonesia memang mau mencapai net zero, mau mencapai NDC-nya, tapi bagaimana pengembangan daripada industri hijau ini terus dikembangkan. Dan mungkin yang terakhir juga dukungan untuk UMKM ya, karena kami merasa memang ini menjadi pilar yang sangat penting penumpang ekonomi Indonesia, 97% adalah UMKM, jadi ini pengembangan untuk bagaimana UMKM bisa naiklah, ini jadi satu yang sangat kunci ke depannya. Terima kasih telah menonton!